Jadi setan ini punya kemudian prajurit. Setan ini punya pasukan. Setan ini tidak sendiri. Iblis ini memiliki kaki tangan. Yang mana kaki tangan ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Ini yang Al-Quran sampaikan. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Yang adalah penolong, yang adalah saudara, yang adalah teman dari setan di dalam menyesatkan manusia. Setan tidak akan mungkin kemudian memunculkan dirinya mengusir manusia dari masjid. Tidak mungkin. Setan kemudian tidak akan mungkin memunculkan dirinya mengajak umat Islam meninggalkan Islam. Tidak mungkin tetapi setan akan datang dalam wujud manusia mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran agama Islam. Siapa yang punya tanggung jawab kemudian untuk menghalau setan-setan ini? Yaitu apologet Islam Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menghalau gerakan-gerakan setan di luar Islam. Terima terhubung karena pemakan babi juga sudah ada, mari kita berikan kesempatan. Saya tidak makan babi dan handi. Tapi suka babi? Tidak lah. Suka babi gitu. Tidak makan tapi suka. Suka menurut Anda itu babi itu haram halal. Nah inilah kalian belum pintar udang itu haram. Kalian belum tawa. Coba kasih tahu. Coba kasih tahu. Belajar dulu. Belajar di mana? Eh Pak Surumila datang sih lagi di betina. Pak Surumila datang sih lagi di betina. Ibu ini abis minum tua, apa gimana sih? Tidak kelinim, tidak kelinim, tidak kelinim, tidak kelinim, tidak kelinim. Ini dari Sik gimana? Apa Pak Surumila? Halo Ibu. Iya agak remah. Ini yang lagi naksa sama panggian santang ini. Oh. Iya. Agama apa ini? Kalau kafir. Kafir. Oh, kafir. Iya. Nah, kenapa betah dalam agama kafir? Ya, mending disebut tidak menyembah Allah SWT. Dan Rasulullah daripada, mending disebut kafir kan daripada mau menyembah Allah SWT. Allah SWT itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Subhanahu wa ta'ala itu adalah gelar, yaitu yang mahasuci lagi maha tinggi. Kenapa anda tidak mau kemudian tunduk kepada hakikat pencipta yang mahasuci lagi maha tinggi? Karena pencipta langit dan bumi adalah Hashem yuhidfafi yuhufah. Bukan Allah SWT. Allah SWT. Apakah yuhidfafi ini tidak mahasuci lagi maha tinggi? Maha suci. Maha suci lagi maha tinggi kan? Iya, iya. Artinya, kalau anda mengatakan tidak menyembah kepada yang mahasuci lagi maha tinggi, lalu anda mengatakan menyembah kepada mahasuci maha tinggi, mungkin ada yang perlu diperiksa di sini. Kelihatannya ada yang bocor entah sebelah kiri atau sebelah kanan. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi yang mahasuci lagi maha tinggi, datang mengajarkan sebuah hukum-hukum kepada Bani Israel dengan sebutan Elohim atau Hashem yuhidfafi, apakah hukum-hukumnya juga untuk orang Indonesia? Tentunya lah. Ada dalil? Ya, sama aja. Kalian juga kan di Arab itu kan di sejarahnya. Jangan ke Arab dulu. Anda sudah menggugurkan Allah. Sekarang kita berbicara mengenai Hashem. Oke. Ya, berbicara. Ya, berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala gugur menurut saudara. Sekarang kita ke Hashem. Konsentrasinya ke Hashem. Apakah Hashem ketika datang kepada Bani Israel, aturan ketetapan hukum-hukum dan perintahnya berlaku untuk orang Indonesia? Jawab. Berlaku. Tolong tunjukkan dalilnya. Berlakulah. Ya, tolong tunjukkan dalilnya. Ya, berlaku. Kita percaya. Saya butuh dalil. Saya tidak butuh mulut lebar otak kosong. Saya butuh dalil. Tuh. Unframing. Saya tidak butuh mulut kosong. Otak kosong. Dalilnya mana? Dalil. Saya butuh dalil. Pencipta langit dan bumi Hashem. Yotepapai memberikan hukum kepada orang Indonesia. Dalilnya mana? Ya, memang dari sana. Dalilnya mana? Semua orang itu, eh apa? Yahudi dan Kristen itu di sorga. Dalilnya mana Hashem untuk Kristen pemakan babi penyembah manusia bernama Yudas? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Allah, Abraham, Isaac, dan Yaakob. Sesembahan kami sahabat. Dalilnya mana bawa Tuhan yang datang kepada Bani Israel? Israel, hukum-hukumnya berlaku untuk orang Indonesia. Tunjuk dalil. Karena sesembahan kami yang beda sendiri. Ya, biar. Tadi Anda sudah menggugurkan. Tak ada masalah bagi kami. Sekarang Anda yang bermasalah. Ketika Anda mengatakan Anda penyembah Elohim, tolong tunjukkan dalilnya. Elohim mengajarkan syariat hukum-hukum ketetapan dan ketentuan dan perintah kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Biar kami jadi ikut juga. Silahkan. Dalil. Kami butuh dalil. Kami tahu Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan yang benar. Ketika dikatakan Eloh atau Ilah, Abraham, Isaac, dan Yaakob. Kami percaya itu adalah Tuhan yang benar. Sekarang permasalahannya ente. Ente orang Indonesia dari suku Toraja. Raja, bukan Bani Israel. Dimana Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak memberikan aturan ketetapan ketetuan kepada di luar Bani Israel. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tunjuk dan ini. Silahkan. Satu Dua Sebelum Tiga Yesus Empat Bukan kita menjawab, Bang Handi. Tidak bisa begini. Kita mau menjawab juga bicara. Tujuh Tidak bisa, Bang Handi. Biar setulah otak ke atas ini tidak bisa. Karena kita bicara juga bisa, Bang Handi itu. Saya minta dalil Tuhannya Bani Israel memberikan ketetapan memberikan hukum-hukum memberikan ketentuan-ketentuan dan perintah serta larangan kepada orang Indonesia. Dalil Yaakob Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar Masmur 147 Ayat 19 Sampai ayat 20 Perintah dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Yaakob dan Bani Israel Tidak diberikan kepada bangsa Indonesia. Mana dalilnya? Masmur 147 Ente dapat aturan main dari mana? Jawab Satu Yesus Kok Yesus? Eh yang saya minta Tuhannya Bani Israel Bukan Tuhannya Kristen Terus dia ngomong Yang saya minta Tuhannya Bani Israel Yang saya minta Tuhannya Bani Israel Tante Markona Tante Markona Tante Markona yang saya minta Dalilnya Tuhannya Bani Israel Bukan penyembah Yudas yang saya minta dalilnya Bukan Saya tidak minta danilnya Tuhannya Kristen Tante Markona yang saya minta Tantang Yesus yang saya minta Tuhannya Bani Israel Tante Markona Tante Markona yang saya minta Tuhannya Bani Israel Bukan Tantang Yesus yang saya minta Tuhan saya minta bukan Yesus yang saya minta Tuhannya Bani Israel Yesus itu Tuhannya Romawi Tuhannya Eropa itu Tuhannya orang Barat itu Yesus yang saya minta Markona Tuhannya Bani Israel masih ada di sisa otaknya kan otak masih bisa berfungsi sedikit kan atau sudah kacau hancur hancur lebur otaknya kita yang otak tahan yang saya minta orang hanya Bani Israel orang ngomong kita juga pengomong ini bukan diskusi namanya Markona kalau anda tahu tentang diskusi etika diskusi apa yang ditanya itu yang dijawab saya tanya hanya Bani Israel yang saya tanya yang saya tanya Tuhannya Markona pemakan babi dengarkan penyembah Yudas dengarkan yang saya tanya Tuhannya Bani Israel bukan Tuhannya Kristen yang saya tanya Hai pasang lutut mau mendengar kalau kau punya kuping sudah nggak bisa berfungsi karena makan babi yang saya tanya mana dalilnya Tuhannya Bani Israel Bani Israel dengarkan saya mengajarkan ketetapan dan hukum-hukumnya kepada orang Indonesia seperti anda Markona coba tunjukkan saya tunggu di buka miutnya di sebelum sehingga mereka di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus dan jadi karena semua bangsa muridku ini semua bangsa di seluruh dunia meyakini dan mempercayai dan mempercayai Yesus Kristus itu oke mana peri mana perintahnya Tuhannya mana perintahnya Tuhannya Bani Israel itu kan perintahnya Tuhannya Kristen yang saya minta Tuhannya yang saya minta Tuhannya Bani Israel dikatakan di dalam kitab mereka Yesaya 5715 Yesaya 56 Tuhan mereka itu mahasuci maha tinggi sementara Tuhannya Kristen maha terkutuk di atas tiang salib Oke saya tidak mau perintah dari Tuhannya Kristen ini nggak mau saya karena Tuhannya Kristen yaitu Yesus atau Judas itu tidak pernah memerintahkan orang untuk menjadi Kristen karena Judas ataupun Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun nggak pernah nah sekarang saya tanya sama mu Tuhan kami mahasuci maha tinggi Tuhannya Bani Israel mahasuci maha tinggi Yesaya 57 nomor 15 Yesaya 5 nomor 16 Tuhannya Kristen Galatia 3 nomor 13 ulangan 21 nomor 22 dan 23 tiga adalah manusia terkutuk itu Tuhanmu makhluk terkutuk Tuhan kau itu Judas namanya nah saya tidak minta Tuhan terkutukmu itu yang saya minta Tuhan yang mahasuci tunjukkan perintahnya ada ketetapan ada hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel dan juga ditujukan kepada kamu sebagai Markona yang ada di Indonesia ini jawab jawab tadi Pak Sul dengar kibay-bay jawab jawabannya itu yang kau jawab itu Yesus manusia terkutuk itu yang kau jawab yang saya tanya Tuhan yang mahasuci Markona eh yang saya tanya Tuhan mahasuci eh Markona yang saya tanya Tuhan yang mahasuci Tuhanmu itu terkutuk bukan itu bukan itu yang saya tanya Tuhan yang saya tanyakan adalah Tuhan yang mahasuci yang diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15 atau Yesaya 5 nomor 16 bahwa Elohim itu subhanahu wa ta'ala maha tinggi mahasuci nah saya tidak ingin kemudian membahas tentang Tuhan terkutuk yang ingin saya bahas adalah Tuhan yang mahasuci dan maha tinggi saya minta pertanyaan saya dijawab tolong tunjukkan perintah dari Tuhan yang mahasuci maha tinggi ini dimana perintahnya ketetapannya itu diperuntukkan untuk orang Indonesia itu tertulis dimana silahkan ini yang ketiga kalinya keempat kalinya ini yang ketiga kalinya ini yang ketiga kalinya sujangki putar-putar versi puluh orang orang Kristen di atas sini kita tanya sama di semua jawabannya paham paham ini mana Tuhan yang mahasuci memerintahkan perintah kepada orang Indonesia sudah dijawab tadi jangki putar-putar lagi begitu jawabannya tidak bisa diganggu-gugat lagi itu Tuhanmu itu Judas yang kau jawab itu Judas manusia terkutuk itu yang keluar dari rahim manusia saya tidak tanyakan itu saya tidak tanya itu Tuhanmu saya mengerti Tuhanmu Judas mati terkutuk itu saya mengerti saya paham justru saya banyak mengajarkan Kristen tentang Tuhannya yang terkutuk itu yang saya tanya sekarang adalah Tuhan yang mahasuci lagi maha tinggi sudah situ di gantung diri beda kau itu tidak bukan Judas itu yang kemudian tergantung secara terkutuk mari mau kita buktikan 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 kita putar-putar jangan jangan karena kamu adalah kamu adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia dan kamu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan itu kerja kenapa kenapa saudara kenapa saudara Markola tidak mau kemudian membahas siapa yang terkutuk di atas tiang salib ayo di dalam kitab saudara jelas galatia 3 nomor 3 orang yang digantung itu adalah orang terkutuk pertanyaan saya siapa yang terkutuk Yesus atau Judas yang disalib itu saya tanya siapa yang terkutuk Yesus atau Judas Zul Kipli M. Abbas yang terkutuk kasihan ya orang Kristen ya kayak gini kalau dia tidak bisa lagi kemudian menjawab sudah pentak dia kan gak bisa lagi gak ada jalan lagi akhirnya mengajak kita melucu CP itu penyembah Judas yang tak berilmu yang bagi saya ya ya sampah sih orang-orang kayak gitu ya sama seperti Markona ditanya apa jawabnya apa ditanya tentang sudah saja tadi yang Markona jawab itu kan Yesus yang Markona jawab itu kan Yesus yang Markona jawab itu kan Yesus yang adalah Judas itu kan yang kamu jawab dan saya tidak butuhkan itu saya paham yang saya tanya tentang Tuhannya Bani Israel itu gantung diri Pak Zul gantung diri yakin kita gak baca kitab kah oke baik mari kita lihat kalau Anda mengatakan oke oke baik sekarang begini kalau Anda mengatakan bahwasannya Judas itu gantung diri jelas sekali di dalam pernyataan kitab saudara sendiri diterangkan bahwasannya kontradiksi antara Matius dan juga Lukas di dalam menceritakan tentang Judas Matius 27 nomor 5 nomor 8 Judas melemparkan uang lalu gantung diri imam-imam memungut uang itu lalu memberi tanah darah di dalam cerita Lukas berbeda Judas membeli tanah lalu bunuh diri mana yang benar lalu jatuh tertulung ke pagi oh ya Rabbi ya Syuha Masya sudah saya bilang tadi dengar Judas itu gantung diri kita mau data dari mana lagi itu sudah jelas jelas oke 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 sekarang kalau Anda mengatakan Judas gantung diri saya tanya kepada saudara Markona mana yang benar antara Lukas dan juga Matius mana yang benar apakah Judas beli tanah dulu atau dia gantung diri dulu apakah Judas yang membeli tanah atau imam-imam yang membeli tanah jawab ketika sebuah kitab di dalamnya ada masalah maka agama itu pasti bermasalah itu konsepnya itu nah sekarang masalah di dalam kitab saudara adalah di dalam catatan Matius Judas kemudian menggantungkan dirinya dia tidak pernah beli tanah yang membeli tanah adalah imam-imam di dalam cerita Lukas justru yang membeli tanah Judas baru kemudian bunuh diri gantung diri ini masalahnya sangat luar biasa nih sebuah buku kalau sudah bermasalah seperti itu sudah pasti agama itu juga bermasalah kalau agama sudah bermasalah maka sudah pasti pengadutnya tidak berakal sehat sekarang mana yang benar sehat jangan framing kalau anda sehat saya tanya kalau anda sehat anda pasti menjawab mana yang benar di dalam di dalam kisah para rasul satu Judas membeli tanah di dalam matius 27 imam-imam yang beli tanah mana yang benar Judas yang beli tanah atau imam yang beli tanah jawab menurut yuda menurut matius Judas mati gantung diri menurut kisah para rasul satu 18 Judas mati tertungkup dengan perut teropek mana yang benar jawab ada gak ada gak ada otak itu makanya kubilang mustahil dalam keadaan bersamaan orang Kristen ketika berbicara Bible dia dalam keadaan waras mustahil itu yang gak waras itu uang intinya dipakai beli tanah intinya siapa yang beli tanah Judas atau imam itu ada dua persepsi disitu iya dua persepsi itu bukan persepsi itu katanya adalah pirman Tuhan jadi persepsi pirman Tuhan atau persepsi itu pirman Tuhan atau persepsi lagi putar-putar nih pirman Tuhan pirman Tuhan atau persepsi Markona eh Markona sejarahnya itu Judas digantung kamu putar-putar itu Judas yang disatih sekarang 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 kalau anda mengatakan Judas itu digantung oke yang saya tanya Judas yang beli tanah atau imam-imam yang beli tanah mana yang benar kalau ini kitab boleh disebut kitab tapi tidak bisa disebut kitab suci kenapa karena syarat dengan kesalahan ini bukan kitab suci ini bukan buku suci buku yang dianggap suci boleh lah ini diceritakan di data yang satu Judas beli tanah tetapi di buku yang satu imam yang beli tanah tidak mungkin di duanya benar pasti salah satunya salah atau dua-duanya salah permasalahan kalau cerita itu kalau cerita itu betul maka tidak akan ada cerita yang salah yang ada di sekelilingnya permasalahannya kalau cerita itu salah maka pasti akan muncul kesalahannya di sekelilingnya fakta yang terukir sekarang adalah satu mengatakan Judas gantung diri lalu kemudian yang beli tanah dari hasil upah daripada suap dipungut oleh imam lalu imam beli tanah di cerita yang lain Judasnya yang beli tanah lalu gantung diri bukan imam bukan gantung diri ahi bukan bukan gantung diri catur tertelungkup perut robek tak peduli saya mau dia mati dalam gerada terterungkup perut robek izin ini izin ini izin ini izin ini burama burama noise cek mana mah kok gak ada suaranya pengjumah kemute bangjumah mana nih bangjumah hidung aku mampet sebelah nih gue gak bisa apa-apa nih atuh kan emang gak apa yang dibilang alitya itu twist yang di air kitab jadi mana yang benar alitya yudas mati gantung diri atau jatuh tertelungkup perut robek mana yang benar pak sugi dengar dulu pak sugi tadi kan sudah aku bilang sejaknya itu yudas itu gantung diri bukan yesus yang gantung diri bukan yudas gantung di apa di sali itu terjadi kontradiksi yang belikan tanah yudas atau imam-imam sudah aku bilang tadi kan itu yang apa namanya bingung gak mana yang benar ini ada kalau terjadi kontradiksi begini tidak mungkin dua-duanya benar pasti salah satu ada yang benar atau dua-duanya salah itu dua-duanya terjudul dan dengar dulu bagaimana dua-duanya benar yang satu mengatakan yang beli tanah adalah imam-imam yang satu lagi yang membeli tanah adalah yudas sendiri apakah yudas itu imam-imam juga aduh pak sugi dengar dulu yudas sendiri yang membelikan atau imam-imam yang membelikan jawab jangan-jangan bodoh-bodohin orang pak sugi yang bodoh-bodohin orang nah oke sekarang mana yang benar nih yudas sendiri yang beli atau imam-imam yang beli itu kan sudah aku bilang sampai 10 kali dibilang pak sugi tidak mengerti ada dua sudut pandang intinya itu nah sudut pandang mana yang benar yang gak bisa di gak bisa mana bisa begitu ini jelas terjadi pertentangan antara apa matius dan kisah para rosul oke kalau tidak bertentangan bagaimana anda mengatakan yang beli imam tapi yudas juga yang beli bagaimana cara menyatukan ini hahaha cuma ketawa doang bisamu kalau pak sugi ketawa bisa ada yang ketawa bisa ketawamu itu seperti menghibur diri gak bisa jawab justru ketawa pak sugi harus anjir loh gak boleh adilan sosial nah iya saya tanya saya tanya apa yang beli tanah ini siapa menurut anda dua persepsi nah kalau ada dua persepsi mana yang benar persepsi yang mana persepsi menurut lukas atau persepsi menurut matius ini pak sugi kalian itu merubah-rubah sejarah sudah dibilang yang diganti yang merubah sejarah ini siapa saya tanya yudas telah ini ini saya bacakan ini saya bacakan oke saya bacakan ya dengar baik-baik dengar baik-baik kalau mau besar-besaran suara suara saya lebih besar ini dengar baik-baik ya kisah para rosul 1 ayat 18 yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya lalu jatuh tertungkum dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah oke nah sementara kalau kita lihat di dalam Markus 27 ayat 38 pada waktu yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah jatuh eh dijatuhi hukuman mati menyesalah iya lalu ia lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah tetapi jawab mereka apa urusan kami dengan itu itu urusanmu sendiri maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam baik cuci lalu pergi dari situ dan menggantung diri imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang barat sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu gimana percuma dibacakan orang bukan orang waras kok dibacakan dalil percuma orang kayak gini lari kan kau kan tujuannya bukan bukan mau belajar memang ya seperti yang saya terangkan tadi orang-orang kafir itu adalah teman-teman setan di dalam menyesatkan manusia mereka adalah pembantu setan untuk menjaring manusia-manusia masuk ke dalam neraka itulah mereka sebetulnya kitabnya mereka aja mereka gak paham mereka gak paham begini bang dari narasi nasil narasi muslim seringkali menyatakan bahwa injil yang ada di bible itu sekarang dan juga kitab-kitab lainnya artinya tidak original lagi tidak asli lagi saya ingin menanyakan apakah saudara muslim ini bisa menunjukkan kira-kira dimana aslinya halo iya baik ini ribut dimana ya oke sembari saya menjawab pertanyaan saudara karena nama saudara adalah kebenaran artinya muatan daripada yang anda bawa itu pasti benar gini injil ini adalah sebuah hikmat pengajaran ketetapan ketentuan hukum-hukum yang kemudian datang bukan kepada umat islam maka yang punya kewajiban untuk menunjukkan injil itu adalah bani israel satu kedua isa alaihissalam yesus kristus itu datang di tengah-tengah bani israel kalau kemudian anda mencari injil tanya kepada bani israel dimana yesus itu datang jangan tanya kepada kami karena bukan kitab kami itu itu kitab nyabati israel itu ajaran nabi mereka itu adalah ajaran mesias yang datang kepada mereka justru harusnya yang punya kewajiban menunjukkan itu kalian saudara-saudara kristen yang punya kewajiban menunjukkan itu kenapa kalian mengaku sebagai pengikut kami bukan pengikut kami hanya beriman bahwa di saudara-saudara kami bani israel Tuhan kami mengutus seorang nabi rasul kepada mereka bernama isa dengan kelengkapan ketetapan berupa hikmat injil hilangnya injil itu atau adanya injil tersebut kami tidak ada urusan karena itu bukan kitab sucikah yang diwahyukan kepada kami itu kepada bani israel nah muncul kristen kemudian ngaku 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 sebagai pengikut yesus maka kami yang akan meminta kepada saudara mana injil yang diterangkan oleh catatan lukas 1 nomor 14 yesus berjalan di galilea lalu mengajarkan injil Allah saya bertanya pada saudara kristen yang adalah pengikut yesus mana injil Allah yang yesus ajarkan kepada bani israel tersebut ada koah silakan injil itu di dalam kristen sebenarnya bukan seperti tafsiran anda bahwa injil itu sebuah kitab yang diturunkan beg beg dari surga tetapi injil pada asalnya yang ada di kristen yaitu kabar baik ketika yesus itu mengabarkan bahwa keselamatan datang dari yesus itu sendiri begitu terus kalau soal anda mengatakan bahwa kami harus menanyakan injil kepada orang israel artinya anda kurang kurang menyadari bahwa orang israel itu kan sebenarnya orang yahudi itu pada umumnya tidak menerima yesus sebagai mesias jadi gak mungkin mereka menerima kitab injil jadi kitab injil yang sebenarnya itu ada adalah yang di orang kristen adi kalau anda mengatakan saya hanya begini kalau secara akademis ketika mengatakan kita sesuatu itu tidak asli lagi kita harus menunjukkannya aslinya jadi dari mana dasarnya kita mengatakan sesuatu yang tidak asli karena yang aslinya ada pada kita begitu jadi ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu sudah palsu dan kita tidak bisa menunjukkan aslinya berarti sama saja kita itu mengatakan sesuatu yang kosong atau jong begitu maksud saya jadi artinya disini saya ingin saudara-saudara kalau membuat suatu statement hendaknya statement itu yang berasal dari akal gitu berasal dari akal dan mempunyai sesuatu nilai kebenaran bukan hanya asbunzazah kalau kita asbunzazah apapun bisa diucapkan oleh lidah yang tak bertulang ini jadi hendaknya ketika mengatakan suatu fakta ini adalah betul atau tidak hendak nijia selesai dengan fakta lain yang menyatakan yang bisa menyangkau fakta yang kita katakan bohong itu begitu kemudahan lidah anda tidak kaku setelah ini lalu aku mengambil kitab kitab di sini dikatakan dengan bahasa apa bahasa Yunani ya biblia ridon biblia ridon itu artinya sebuah buku atau gulungan kitab atau sebuah gulungan kitab atau buku kecil itu kitab saudara loh yang mengatakan lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku dan ia terasa manis seperti madu tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya jadi ini di kitab saudara diterangkan ada buku yang dimakan oleh malaikat mungkin gara-gara malaikat makan kali ya sampai kitab injil itu sudah gak ada lagi itu yang pertama kemudian yang kedua ketika anda dengan konsep yang anda bawa anda mengatakan injil itu bagi Kristen adalah berita kabar gembira nah sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka berarti Yesus ini membacakan memberitakan mengucapkan memberikan sebuah kabar kepada muridnya Bani Israel dan itu bukan Kristen Kristen dan murid Yesus itu berbeda Kristen itu orang Roma Yahudi bukan orang Roma catat itu dulu jangan anda membaurkan antara pengikut Yesus dengan penyembah Yesus kalau pengikut Yesus aja kehilangan injil apalagi pentuhan Yesus anda harus membedakan antara Bible dengan injil tak ada kata injil di dalam bahasa Yunani tak ada tak ada kata injil injil itu bahasa Arab sebuah hikmat yang diberikan Allah kepada Nabi kami Isa yang datang kepada Bani Israel dimana Bani Israel menolak daripada Nabi Isa kalau Nabi Isa aja ditolak apalagi pengajarannya Kristen dengan Bible itu berbeda Kristen bukan pengikut Yesus Bible bukan injil catat itu baik-baik catat itu sampaikan ke mimbar-mimbar gereja ada seorang bernama Bang Suma mengatakan injil Bible bukanlah satu yang sama dan pengikut dan penyembah bukanlah hal yang sama antara Kristen dan Bani Israel itu berbeda catat itu gaungkan itu di mimbar gereja sekarang saya tanya saya kasih data kepada saudara Bible ini ada catatan-catatan orang yang tidak dikenal itu Bible mencatat apa peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenal catatan-catatan mereka ini yang memuat cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa ini kemudian disebut Biblika atau Bible bukan injil injil pengajaran Isa Bible pengajaran nabi-nabinya Kristen nabi Lukas nabi Yohanes nabi Markus nabi Paulus itu yang anda harus tahu nah sekarang saya kasih data kepada saudara menurut hasil penyelidikan Lukas karena dia adalah seorang pewarta kalau bahasa kita sekarang hartawan eh sorry wartawan maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dia Filipus memberitakan injil Yesus oke jadi Filipus memberitakan injil Yesus kemudian di dalam Markus 1 14 ini juga si hartawan eh hartawan wartawan Markus juga menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikan dia dia katakan sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan injil Allah Yesus memanggil Filipus dalam Yohanes 1 Filipus ikutlah denganku Yesus datang ke Galilea menceritakan injil Allah apa injil Allah yang ceritakan kepada Bani Israel segala firman yang Yesus terima dari Tuhan Yesus sampaikan kepada Bani Israel itulah injil Allah makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 49 aku Yesus tidak berkata kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan semua yang disampaikan oleh Yesus itulah injil Allah firman Allah yang Yesus lontarkan dari mulutnya kepada siapa bukan kepada Markus bukan kepada Paulus bukan kepada Lukas bukan tapi kepada Bani Israel diantaranya adalah Filipus berarti yang berhak menyampaikan injil adalah Filipus makanya dalam kisah para Rasul sebenarnya bukan Rasul ini kisah para para wartawan maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu Yesus memberitakan injil Yesus kepadanya mana injil Yesus itu injil Yesus milik Bani Israel Lukas atau kisah para Rasul atau Markus atau Johannes atau Matthius atau Filipi itu kitabnya orang Kristen beda itu dicamkan itu saudara KB Neren silakan Anda tetap ngawur Anda tetap tahan dengan statement bahwa injil yang ada di Kristen sekarang adalah injil palsu tanpa menunjukkan yang asli dan sekali lagi saya katakan orang-orang Yahudi atau orang Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias jadi tidak mungkin injil itu ada pada mereka kalau menunjuk literasi ini dan satu lagi Isa dan Yesus adalah tokoh yang berbeda tidak bisa Anda menyamakan antara Isa dan Yesus kenapa saya bilang tidak mulai dari sisi kelahirannya dimana dia lahir ayah dan ibunya itu adalah dua tokoh yang berbeda tujuannya di dunia juga berbeda dan yang paling akhir adalah satu disalibkan satu diserupakan jadi kalau dari sini kita lihat tidak ada hal yang bisa anda semakan dari Yesus dan Isa kedua pokok ini berbeda saudara jangan anda ngaur jadi bagaimana mungkin anda menyatakan dua tokoh ini sama tidak ada persamaan diantara keduanya jadi dengan mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel dan Isa juga untuk Bani Israel itu tidak sama Yesus di Alkitab memang untuk semua bangsa dan Isa memang untuk Bani Israel jadi dari sini bahwa kedua tokoh ini berbeda jangan anda campur adukan begitu jadi kalau anda campur adukan tetap pikiran anda ngacau seperti sekarang anda mengatakan Yesus begini Yesus begini padahal berbeda dengan Isa yang anda imani begitu jadi tolong tolong luruskan pikiran anda sehatkan kembali normalkan jiwa anda biar anda mengeruku bahwa kebenaran ini bahwa Isa dan Yesus itu berbeda dan Injil tidak akan ada di orang Yahudi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias begitu tolong sehatkan lagi pikiran anda berpikir jermih lagi supaya anda jangan seperti ini saya melihat anda ini seperti orang sakit jiwa sekarang anda mau tanpa ada isi dan kasihan ini tonton ini tidak mendapatkan informasi yang pas oke baik jadi saudara kami Yahudi itu tidak mengenal Yesus Yesus itu toko fiktif buatan Roma buatan Yunani mereka menggunakan kata Yesus yang awalnya Jezeus karena Jezeus atau Zeus itu ala Dewa Romawi yang perlu saudara pahami Bani Israel menyebut kemudian oknum yang datang kepada mereka dalam bahasa Aram dengan sebutan Iso Iso bahasa Ibrania Yosua Almasihnya Hamasyah Kristen siapa penumpang gelap yang berasal dari barat jadi saya katakan kepada saudara dengarkan baik-baik nabi-nabi kami diutus kepada Bani Israel oke Nabi Isa Almasih diutus kepada Bani Israel mengajarkan Injil Nabi Isa datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil catat itu catat Yesus ini siapa Yesus toko fiktif buatan gereja yang diambil dari cerita-cerita penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel Mari kita buktikan secara akurat logika kita mainkan jangan selamanya buntu otak ini jangan selamanya punya kepala tapi tidak berfungsi isinya syarat menjadi Kristen agama barat ini pertama harus dibaptis mari kita lihat Yesus yang Anda katakan bukan Nabi Isa pernahkah membaptis satu manusia pernahkah mengkristinkan satu manusia tidak tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian untuk mentauhidkan Bani Israel Syema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad itu ajaran Yesus kalau boleh saya pinjam Yesus yang adalah Isoh ya Isoh Yesus mengajarkan kemudian Syema Israel kepada muridnya Bani Israel Kristen tidak diajarkan oleh entah siapa pergilah ke seluruh dunia barang siapa yang percaya baptis ke nama Bapak dalam nama Bapak Anah dan Rauh Kudus itu bukan ajaran Yesus itu itu ajaran sisipan penambahan dari Matius 28 nomor 19 nomor 19 nomor 20 itu penambahan yang muncul belakangan jadi kalau Anda berbicara kemudian tentang Isa bukan Yesus silahkan saja kami juga jijik menyamakan Issa dengan Yesus jijik kami kenapa Isa itu nabi yang suci yang diutus kepada Bani Israel sedangkan yang Anda sebut Yesus adalah manusia terkutuk nabi Isa manusia suci yang datang kepada Bani Israel lahir dekat dari pohon kurma tempat yang asri tempat yang sejuk udaranya pasti asri kemudian Yesus Anda lahir di kandang binatang pasti botok pasti busuk bau ketek bau semuanya ada di dalam di kandang binatang itu Tuhan Anda beda dengan Nabi Isa nah sekarang Nabi Isa dilindungi kemudian oleh perjanjian lama kitabnya orang Yahudi apa perlindungan kitabnya orang Yahudi satu Amsal 6 kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan Elohim dan tujuh perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan Elohim apa itu membunuh orang suci tidak boleh Nabi Isa tidak boleh dibunuh tidak boleh kemudian ulangan 21 nomor 22 nomor 23 Nabi Isa lagi-lagi lindungi apa kata ulangan 21 ini disitu katakan gini orang yang mati karena dihukum mati oleh Tuhan karena kejahatannya sehingga dia harus mati orang ini mayatnya jangan kau biarkan ketika orang ini digantung terkutuk oleh Elohim jangan mayatnya kau biarkan semalam malaman karena tidak boleh kemudian masuk hari sabat mayat sang manusia terkutuk itu masih dibiarkan tergantung tidak boleh Nabi Isa tidak pernah digantung karena dia tidak terkutuk yang terkutuk menurut kitabnya orang Yahudi di dalam ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap apakah Nabi Isa pernah menerima suap tidak bagaimana dengan Iso pernah menerima suap tidak bagaimana dengan Nabi Isus pernah menerima suap tidak lalu yang menerima suap siapa Judas jadi yang tadinya Nabi Isa digiring untuk disalibkan yang tadinya Nabi Isa digiring untuk dibunuh digantikan dengan orang terkutuk siapa yang terkutuk cari sendiri karena di dalam Amsal 21 nomor 18 Tuhan Tuhan menggantikan orang jujur dengan orang fasik dan pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar yang jujur adalah Nabi Isa yang benar adalah Nabi Isa yang pengkhianat adalah Judas yang fasik adalah Judas Galatia 3 nomor 13 terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib siapa yang terkutuk Nabi Isa atau Judas itulah yang anda sumbah sekarang Judas Iskariot silakan lagi-lagi anda membuat statement kosong kenapa saya statement kosong gini anda terus pembak Sariot sementara anda membawa Taurat dan jabur itu tidak sudah diroba-roba atau diganti-ganti jadi artinya seorang yang akademis satu titik pun tidak akan diambil dari sebuah buku yang sudah diketahui bahwa ada palsunya itu yang pertama yang kedua ditinjau dari kisah-kisah lagi Abraham Musa tidak ada kesamaannya dengan Ibrahim dan Musa di dalam Al-Quran jadi kalau saya telusuri kitab ini adalah dua kitab yang berbeda jadi kalau anda mengatakan Isa untuk Israel itu juga saya tidak tahu Israel yang mana tetapi yang jelas bangsa Israel menorak Yesus Yesus dengan Isa kalau anda anda samakan Isa juga ditolak oleh bangsa Israel jadi disitu anda membuat statement yang kosong lagi yang ketiga saksi mengenai Yesus itu banyak loh Matthius Marcus Lukas Johannes begitu juga dengan kesaksian sejarah yang mengatakan bahwa itu ada yang pertama Tacitus Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi dari abad pertama yang dianggap kredibel ia mencatat tentang orang-orang Kristen yang menderita di bawah Penitus Pilatus pada zaman pemerintahan Keisar Tiberius yang kedua Flavius Yosefus Flavius Yosefus ini adalah sejarawan Yahudi dari abad pertama ia mencatat tentang Yesus dan pengikut-pengikutnya dan karyanya disebut sejarah kuno orang Yahudi dan yang ketiga Pilanius Muda Pilanius Muda adalah seorang gubernur Romawi pada abad kedua dalam suratnya kepada Kaisar Trajan ia menyebut bahwa ritual-ritual Kristen dan bagaimana mereka menyembah Kristus yang keempat Suetonius Suetonius adalah sejarawan Romawi dari abad kedua dalam karyanya yang disebut kehidupan 12 Kaisar ia menyebutkan pengusiran orang-orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Kledius karena kerusuhan yang disebabkan oleh Kristus jadi kalau Yesus itu masih ada sejalan dengan sejarah sedangkan Isa dimana dimana anda menunjukkan kisah-kisah yang ada dalam Kuran itu sejalan dengan sejarah anda hanya bisa berkuar-kuar begini tanpa menunjukkan satu fakta pun atau artinya data yang valid tetapi anda mengatakan orang-orang Kristen itu tidak memakai akal sebenarnya kalau ditinjau dari sini anda yang tidak memakai akal sama sekali anda selalu berkuar-kuar tetapi tidak satu pun dalil yang anda sebutkan nyata coba anda sebutkan Isa sesuai dengan sejarah kalau anda tidak bisa menyebutkan apapun cerita anda adalah omong kosong anda hanya bisa berkuar-kuar-kuar tanpa menyebutkan satu data yang valid kasihan 2.500 orang mata menonton anda tolong sajikan data yang valid jangan hanya pintar berkuar membalikkan dari sana ke sini tapi omongannya kosong coba anda buktikan dimana Isa ada dalam sejarah oke gantian cukup silahkan jadi begini saudara kebenirin ya begini Al-Quran datang menceritakan keadaan Bani Israel tidak menceritakan tentang keadaan Kristen orang Roma ini enggak enggak apapun yang anda ceritakan kemudian sejarah 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 tolong tunjukkan sejarahnya dimana Yesus membaktis satu manusia pun ada tak ada coba anda tunjukkan sejarahnya Yesus mendirikan gereja ada tidak ada coba anda buktikan sejarahnya Yesus masuk ke rumah di gereja ada tidak ada dimana Yesus menyembah tiga pribadi Tuhan ada tidak ada dimana Yesus membaca buku Bible tidak ada dimana Yesus membaca sesuatu tidak pernah dimana Yesus menamai muridnya sebagai Kristen, tak ada juga jadi Kristen itu adalah agama yang didirikan di atas kebohongan, catat itu saya ulang lagi ya, agama Kristen adalah agama yang didirikan di atas kebohongan, semuanya bohong apapun itu, pasti bohong sedangkan Al-Quran datang menyentil orang-orang Yahudi oke, menyentil orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa yang datang kepada mereka, mereka hendak menyalibkan Nabi Isa tetapi yang disalibkan adalah orang yang menggantikan Nabi Isa tersebut, umat Islam ketika ingin kemudian mengetahui titik kebenaran Al-Quran, cukup Al-Quran tapi ada yang menarik, apa yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata terbukti terbukti dari mana? dari catatan catatan wartawan yang masih ada di tangan saudara, sebagai surat kabar kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, dan kami tidak menolaknya sebagai surat kabar jadi jangan ada mengatakan Al-Quran mengatakan kitab saudara itu palsu, tidak tak ada narasi di dalam Al-Quran mengatakan Bible palsu, tak ada tak ada, tapi kemudian kami diajarkan bahwa orang yang menulis kitab saudara itu adalah orang yang tidak mengerti tentang keadaan yang ada pada masa tersebut Al-Quran mengatakan bukunya Kristen itu adalah buku yang dituliskan oleh manusia dengan tangannya sendiri, bukan karena pewahyuan, dan saya bisa buktikan kepada saudara malam ini juga oke, nah sekarang ketika anda mempermasalahkan antara Nabi Isa, lalu anda mempermasalahkan dengan Yesus, Yesus itu adalah tokoh fiktif buatan Kristen sedangkan yang benar adalah datangnya sosok Nabi kepada Bani Israel, Nabi bukan Tuhan, Yesus Tuhan bagi anda ingkarnasi Tuhan itu turun ke bumi, lalu kemudian menjadi mayat, bangkit di hari ketiga menjadi Tuhan bagi Kristen itu tokoh fiktif saya ulang lagi Tuhan anda yang bernama Yesus itu tokoh fiktif yang disadur dari keadaan tragedi penyaliban terhadap oklum yang menggantikan Nabi kami Israel Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel ditolak Bani Israel ketika mereka Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa digantikan Nabi Isa kemudian dengan orang lain anda mau bukti? saya sudah uraikan tadi anda mengatakan pepesan kosong mari kita buktikan ada oklum yang kemudian disebut Yesus oleh orang Kristen yang kami umat Islam dalam Al-Quran menyebutnya Nabi Isa dia orang suci di dalam kitab saudara Yesus juga disebut sebagai hamba yang suci di dalam kisah perasul 4 nomor 27 sampai nomor 30 dia disebut sebagai hamba yang suci dalam Al-Quran Isa disebut sebagai hamba yang suci sama-sama suci tokoh ini nama berbeda tapi oklum yang sama kalau anda mengatakan berbeda mari kita buktikan memang berbeda Yesus dan Judas memang berbeda yang mati di atas tiang salib adalah orang yang terkutuk tolong tunjukkan kepada saya sebelum muncul agama Kristen dari barat Roma tolong tunjukkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi bahwa Yesus memiliki pelanggaran dosa sehingga dia terkutuk karena menurut tradisi Yahudi berdasarkan ulangan 21 nomor 22 nomor 23 baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca- Satu itu, 22 dan 23 Baca Yang mati tergantung terkutuk itu adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan Kalau anda mengatakan bahwa Yesus yang anda sembah Tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan Allah Abraham, Allah Suri'ilah Abraham, Ila Isa'abra Ya'kub Mengutuk Yesus Tunjukkan kepada saya Apa dosa yang telah Yesus lakukan Berdasarkan kitabnya Yesus Di dalam ulangan 21 nomor 22-23 Menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan Sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan Dan pantas digantung terkutuk oleh Tuhan Apa dosa Yesus? Tunjukkan kepada saya Kalau ada dosa Yesus malam ini juga Saya berhenti menjadi apologet Kalau ada dosa Yesus yang menyebabkan dia terkutuk Tunjukkan malam ini juga Dan saya akan tutup komal saya Saya tutup channel Sukifli Emabbas untuk selamanya Dan saya akan lebih pilih menjadi artis saja Coba Anda tunjukkan kepada saya Dosa apa yang Yesus lakukan Sehingga dia pantas untuk dihukum Terkutuk oleh Elohim Berdasarkan ulangan 21-22 sampai nomor 23 Sekarang saya tunggu Jangan mengacok ya Pertanyaannya saya ulang ya Dosa apa yang Yesus lakukan Sehingga Yesus dikutuk di tiang salib Berdasarkan ulangan 21 tadi Silahkan dijawab Jangan mengacok Silahkan Gila dan anda Tetap saja Anda tidak bisa menunjukkan fakta Dimana Isa di dalam sejarah Dijawab dulu bro Tunggulah Saya Ini kan apa Jadi begini Kalau yang pertama tadi Anda tetap tidak bisa menunjukkan bahwa Isa bukan tokoh fiktif ya Karena anda tidak bisa menunjukkan fakta Dan sekarang anda Membelokkan poinnya Dimana dosa Yesus Ya jelas tidak ada dosa Yesus Tetapi kenapa Di Alkitab Itu di salibkan Itu di salibkan Kenapa dia disalibkan Karena Yesus disalibkan Karena terkait dengan agama politik Dan sosial waktu itu Bukan karena dosa Yesus Karena setiap orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan Dan Yesus tidak terkutuk Itu adalah dari roh Allah Tetapi yang tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan Dan Yesus itu terkutuk Adalah roh Iblis Jadi terkait dengan itu Yesus disalib bukan karena dosa Yesus itu disalib Karena kondisi agama politik Sosial waktu itu Yang pertama Tantangan terhadap otoritas Yesus menantang otoritas agama Dan politik pada waktu itu Ia mengkritik Pemimpin agama Yahudi Karena mereka lebih mementingkan Hukum tradisi Daripada kasih dan keadilan Ia juga menantang Kewasa Romawi Dengan mengklaim dirinya Sebagai raja orang Yahudi Hal ini dianggap sebagai Ancaman bagi pemerintahan Romawi Yang kedua Pengorbanan Yesus untuk dosa Dalam pandangan Kristen Yesus disalibkan sebagai Pengorbanan untuk dosa Menurut ajaran Kristen Kematian Yesus disalib Merupakan bagian dari Rencana Allah Dan menegus dosa Umat manusia Dan memberikan keselamatan Bagi mereka yang percaya Kepadanya Yang ketiga Yaitu Penggenapan Nubuat Menurut Alkitab Kematian Yesus dikayu salib Merupakan penggenapan Dari Nubuat-Nubuat Dalam perjanjian lama Yang berbicara tentang Penderitaan dan kematian Mesias Jadi bukan karena dosa Seperti yang Anda tuntut Yesus tidak punya dosa Tetapi karena tiga faktor inilah Makanya Yesus disalibkan Sekarang saya balikkan Kenapa Yesus disalibkan Kenapa Yesus disalibkan Isa disalibkan di Al-Quran Anda Yang Anda klaim bahwa itu diserupakan Kenapa dia Diancam oleh umat Yahudi Untuk disalibkan Coba Anda jelaskan Apakah Al-Quran Anda bisa menerangkan itu Silahkan Oke Jadi terpaksa saya harus akan menjadi Tetap menjadi Malaikat maut buat gereja Karena Anda tidak mampu Kemudian menunjukkan kepada saya Sebab akuratnya Yesus disalibkan Tidak ada Seorang Kristen di atas muka bumi ini Yang mampu menunjukkan itu Kecuali Hanya doktrin Dan dogma Pembodohan Yang pertama Nebus dosa Alaibumbung Kemudian pengenapan Nebuatan Hoax Dengarkan baik-baik Saya tahu Anda lagi membaca Anda lagi google Membuktikan bahwa Anda minim ilmu Tapi tidak apa-apa Beruntung Anda bertemu dengan Bang Suma Ya Penginjil yang tersohor di Nusantara ini Ada tiga poin Yang Anda harus dengarkan dari saya Wajib hukumnya Eh empat dengan Al-Quran Yang Anda tanyakan Terakhir Al-Quran Yang pertama Saudara mengatakan Yesus itu disalibkan Karena politik Masya Allah Subhanallah Luar biasa Al-Quran ini Jadi menurut Anda Yesus itu kemudian Disalibkan bukan karena Adanya unsur kesalahan Tetapi karena unsur politik Politiknya siapa Politiknya orang-orang yang Tidak menginginkan Yesus Ada di tengah-tengah mereka Nah ini yang perlu Saudara pahami dengan baik Bahwa saya ternyata Kitab Saudara pun Iman Saudara pun Mengatakan bahwa Yesusnya Itu disalibkan Karena politik Nah sekarang Bagaimana dengan Tuhan Yang mengutus Nabinya kepada Bani Israel Apakah membiarkan Nabinya kemudian mati Gara-gara politik Apakah seorang yang Dikasihi Seorang yang Dimuliakan Direlakan Kemudian mati Sebagai tumbal Untuk orang-orang Romawi Agar dilantik Menjadi Tuhan Kemudian Tidak mungkin Jadi konsep Kemudian Tralala Tralili Tralulu Tralolo Menebus dosa manusia Itu adalah Kotoran yang keluar Dari pantat Gereja Samkan baik-baik Amsal 21 Nomor 18 Ketika Yesus ingin Dibunuh Karena unsur politik Tuhan datang Bersama dengan Kebenarannya Apa kata Tuhan Orang Fasih Dipakai Sebagai tebusan Bagi orang yang Benar Dan pengkhianat Sebagai ganti Orang yang Jujur Seorang Nabi Seorang Rasul Seorang anak Yang dikasihi Seorang hamba Yang suci Ketika ingin Dibunuh oleh Orang-orang Orang-orang Katilak Natullah Kemudian Allah Menggariskan Suatu konsep Orang Fasih Dipakai ganti Sebagai tebusan Dan Kepada orang yang Benar Pengkhianat Sebagai ganti Orang jujur Ketika kemudian Yesus Dibawa ke tiang Salib Digiring Dia ingin Dibunuh Apakah Tuhan Membiarkan Berdasarkan Amsalum Tidak Orang benar Adalah Yesus Orang jujur Adalah Yesus Siapa Pengkhianat Pada Masa Yesus Siapa Orang Pasik Pada Masa Yesus Maka Al-Quran Mengatakan Mereka Tidak Membunuhnya Mereka Tidak Menyalibnya Melainkan Yang dibunuh Adalah Orang Yang Menggantikan Siapa Yang Menggantikan Adalah Orang Pasik Siapa Yang Menebus Dia Di atas Tiang Salib Adalah Pengkhianat Siapa Pengkhianat Pada Masa Itu Judas Bukan Bombom Judas Siapa Orang Pasik Menerima Suap Pada Saat Itu Judas Maka Cerita Penyaliban Ini Tampil Di Romawi Ada Orang Orang Pasik Yang Menceritakan Orang Pasik Menjual Cerita Penyaliban Ini Kepada Roma Dan Yunani Menjadilah Yesus Tuhan Padahal Yang Disalib Itu Adalah Judas Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Adalah Anda Menceritakan Penyaliban Yesus Itu Untuk Dosa Manusia Ilmu Dari Mana Ini Ini Yang Saya Katakan Tadi Dosa Dengan Membunuh Manusia Bung Tak Ada Nabi Kami Mengajarkan Kepada Bani Israel Baik Dari Abraham Sampai Kepada Isa Tidak Pernah Mengajarkan Kepada Bani Israel Menembus Dosa Dengan Membunuh Manusia Hanya Ajaran Penyembahan Kepada Dewa Molok Yang Mengatakan Menembus Dosa Dengan Membunuh Manusia Cermkan Itu Baik Baik Supaya Anda Benar-benar Mendapatkan Kebenaran Kedua Penggenapan Nubuhat Bung Kalau Penggenapan Nubuhat Tadi Anda Mengatakan Karena Politik Kok Jadi Nubuhat Tadi Anda Sudah Jujur Tapi Karena Anda Kristen Pengikut Bombom Anda Kembali Melipat Lidah Anda Dengan Mengatakan Penggenapan Nubuhat Nubuhat Yang mana Nubuhat Yang di Karang-karang Oleh Kayapas Mungkin Coba Anda Baca Di dalam Yohanes 11 Yohanes 11 Anda Baca Kitab Sudara Di Datang Lamur 45 Itu Dikatakan Banyak Orang Yahudi Menjenguk Maria Menyaksikan Sendiri Yesus Bermujizat Tetapi Ada Yang Pergi Kemudian Melapor Ke Orang Parisi Menceritakan Keadaan Itu Tentang Yesus Imam Kepala Orang Parisi Memanggil Mahkam Agama Untuk Berkumpul Dan Mereka Berkata Apa Yang Harus Kita Buat Sebab Yesus Ini Mempercaya Kepadanya Dan Kalau Itu Terjadi Maka Orang Orang Roma Akan Datang Dan Merampas Tempat Suci Kita Dan Juga Merampas Bangsa Kita Jadi Yesus Ini Karena Melakukan Banyak Mujizat Kemudian Membuat Imam Kepala Khawatir Orang Parisi Khawatir Imam Kepala Kemudian Mahkamah Agama Kemudian Was Kalau Orang Semua Percaya Kepada Yesus Maka Orang Roma Akan Datang Kemudian Bernubuhan Jika Satu Orang Mati Yaitu Yesus Itu Lebih Baik Demi Bangsa Kita Dan Seluruh Bangsa Ini Daripada Seluruh Bangsa Ini Binasa Jadi Tidak Ada Nubuatan Untuk Penyaliban Demi Untuk Hapus Dosa Atau Menggenapi Kemudian Nubuat Yang ada Di Perjadian Yang Tidak Ada Makanya Kayapas Sebagai Imam Besar Mewakili Mahkamah Agama Menciptakan Nubuatan Pada Tahun Itu Juga Kamu Tahu Kalian Tidak Tahu Apa Dan Kamu Tidak Insap Bahwa Lebih Berguna Bagimu Jika Satu Orang Mati Yaitu Yesus Untuk Bangsa Kita Bukan Untuk Orang Kristen Jadi Satu Yesus Mati Untuk Bangsa Kita Dan Seluruh Bangsa Kita Ini Binasa Nah Anda Lihat Di Dalam Data Selanjutnya Bagaimana Kemudian Mulai Hari Itu Mereka Sepakat Untuk Membunuh Yesus Jadi Nubuatan Yang Ada Lebih Baik Yesus Mati Daripada Bangsa Israel Dirampas Oleh Orang Roma Bukan Untuk Nebus Dosa Tidak Ada Juga Nubuatan Di Dalam Perjanjian Lama Manusia Ditebus Dengan Membunuh Manusia Itu Tak Ada Jadi Saya Katakan Kepada Sudara Antara Kristen Dengan Tragedi Penyaliban Itu Tak Ada Hubungannya Yang Disalibkan Disini Adalah Orang Yang Menggantikan Nabi Isa Dan Yang Disalibkan Ini Adalah Orang Fasik Dan Yang Disalibkan Ini Adalah Pengkhianat Siapakah Pengkhianat Itu Siapakah Orang Fasik Itu Dialah Yang Mati Terkutuk Di Atas Tiang Salib Yesus Atau Judas Silahkan Yang Pertama Anda Tetap Menyamakan Yesus Dengan Isa Itulah Saya Tadi Sudah Menanyakan Apakah Kekumaannya Anda Tidak Bisa Jelaskan Tetapi Dari Penjelasan Anda Anda Tetap Menyamakan Keduanya Yang Kedua Fakta Sejarah Yang Saya Tanyakan Tentang Isa Yang Tertu Tulis Di Dalam Sejarah Anda Tidak Tidak Bisa Menyebutkan Tetapi Anda Ngalor Kedul Kedul Kesana Kemari Tanpa Menyebutkan Fakta Sejarah Tentang Isa Berarti Dua Poin Ini Tidak Bisa Anda Jawab Yang Ketiga Yang Terakhir Saya Tidak Tanyakan Kenapa Isa Disalibkan Apa Penyebab Isa Diancam Disalibkan Di Al-Quran Itu Juga Belum Anda Jawab Anda Hanya Mengatakan Bahwa Yudas Yang Disalibkan Yang Diserupakan Tetapi Tidak Pernah Menjawab Poinnya Kenapa Isa Disalibkan Di Al-Quran Bukankah Al-Quran Anda Adalah Kitab Yang Sudah Sempurna Jadi Tolong Anda Jelaskan Kenapa Isa Di Al-Quran Itu Disalibkan Apa Penyebabnya Di Al-Quran Itu Isa Disalibkan Tolong Jangan Anda Jelaskan Dari Kitab Injil Nabi Isa Tidak Disalib Salah Anda Nabi Isa Tidak Disalib Oke Satu Disitu Kan Diserupakan Kenapa Dia Diancam Disalib Oke Tidak Disalib Tapi Dia Digantikan Kenapa Dia Diancam Disalib Oleh Orang Orang Yahudi Oke Baik Ketika Kemudian Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Tentu Dia Tidak Langsung Dewasa Ibu Ibu Hamil Dulu Lalu Kemudian Menjadi Bayi Pada Saat Kapan Mulai Pembangkangan Bani Israel Orang Orang Yahudi Kepada Nabi Isa Jelas Sejak Ibunya Hamil Sejak Ibunya Hamil Itu Sudah Muncul Permasalahan Loh Kok Ini Bisa Hamil Kau Itu Kan Saudara Harun Tidak Mungkin Keturunan Nabi Harun Itu Melakukan Kemaksiatan Kok Bisa Bisanya Kamu Hamil Maka Dia Dituduh Sebagai Pesina Kemudian Oleh Bani Israel Ketika Kemudian Dia Dituduh Sebagai Pesina Siapa Penolong Siapa Pembela Daripada Maria Di Di Dalam Agama Anda Tak Ada Ketika Kemudian Yesus Lahir Di Atas Muka Bumi Yesus Tidak Mampu Kemudian Menolong Ibunya Dari Fitnah Tapi Di Dalam Al-Quran Kemudian Allah Menyatakan Bahwasanya Dan Dia Berbicara Dengan Manusia Pada Masa Dia Bayi Pada Masa Dalam Buayan Dan Ketika Sudah Dewasa Dia Termasuk Di Antara Orang-orang Yang Soleh Jadi Nabi Isa Membelah Kemudian Ibunya Pada Masa Dia Bayi Bayi Nabi Isa Berbicara Kepada Mereka Lalu Nabi Isa Juga Menjelaskan Dan Allah Mengajarkan Kepada Nabi Isa Sebuah Kitab Hikmah Taurah Dan Injil Nah Ketika Kemudian Nabi Isa Datang Kepada Mereka Nabi Isa Datang Menyampaikan Risalah Kedatangannya Kepada Mereka Orang-orang Yahudi Kemudian Membangkang Ingkar Terhadap Ajarannya Apa Buktinya Maka Ketika Isa Merasakan Keingkaran Ini Terjawab Ini Keingkaran Kekafiran Bani Israel Jadi Orang-orang Bani Israel Itu Kafir Terhadap Nabi Isa Lalu Kemudian Mereka Yang Kafir Kepada Nabi Isa Ini Menginginkan Kupaya Nabi Isa Ini Disalibkan Maka Apa yang Terjadi Mereka Membuat Tipu Daya Maka Muncul Dari Hasil Penelitian Wartawan Kitab Sudara Di dalam Yohanes 1 Yohanes 11 Nomor 53 Mulai Hari Itu Mereka Berusaha Membunuh Yesus Al-Quran Mengatakan Orang-orang Yahudi Kemudian Berusaha Membuat Tipu Daya Wartawan Menyampaikan Betul Mulai hari itu Mereka Melakukan Tipu Daya Di dalam Yohanes 11 Nomor 53 Mulai hari itu Mereka Berusaha Membunuh Yesus Dalam Matius 26 Nomor 59 Imam Kepala Mahkamah Agama Kemudian Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Untuk Membunuh Yesus Wamakaru Lalu Mereka Kemudian Membuat Makar Tipu Daya Nah Apakah Masih ada Pemberitaan Dari Wartawan Dijelaskan Di dalam Matius 27 Nomor 18 Menurut Gubernur Pilatus Mereka Menyerahkan Yesus Untuk Disalibkan Karena Dengki Bukan Karena Nubuat Bukan Karena Dosa Waris Tetapi Karena Dengki Apa Dengki Itu Tipu Daya Kebencian Mereka Membuat Tipu Daya Untuk Menyalibkan Nabi Isa Tetapi Allah Membalas Tipu Daya Mereka Dan Allah Sebaik Baiknya Membalas Tipu Daya Iskallahu Iskallahu Iskallallahu Ya Isa Ini Mutawafiq Kemudian Nabi Isa Diangkat Ke langit Yesus Kemudian Diselamatkan Oleh Allah Lalu Ketika Mereka Membuat Tipu Daya Saksi Saksi Palsu Yang Disalibkan Berdasarkan Amsal 21 Nomor 18 Adalah Pengkhianat Dan Adalah Orang Fasik Siapa Yang Fasik Yesus Atau Judas Jawab Lagi-lagi Saya bingung Dengan Jawaban Anda Anda Tetap Tidak Bisa Menjelaskan Dari Al-Quran Kenapa Isa Disalib Yang Pertama Tadi Anda Mengatakan Bahwa Faktor Pertama Isa Ingin Disalib Adalah Karena Maria Dituduh Berjina Oleh Orang Yahudi Dan Itu Menjelaskan Bahwa Maria Mariam Yang Ada Di Al-Quran Dan Maria Yang Ada Di Alkitab Itu Berbeda Karena Di Alkitab Sendiri Yesus Tidak Pernah Dikatakan Anak Jinah Karena Yang Memiliki Ayah Dunia Yaitu Yusuf Itu Yang Pertama Jadi Dari Sini Anda Menunjukkan Bahwa Isa Dan Yesus Tidak Sama Isa Dan Isa Tetap Tidak Anda Bisa Tunjukkan Fakta Sejarah Dimana Ada Tertulis Seperti Yesus Ya Berarti Dan Yang Kedua Yesus Tidak Sama Dengan Isa Dan Kesimpulan Yang Ketiga Anda Tidak Dapat Menjelaskan Kenapa Isa Ingin Disalibkan Oleh Orang Yahudi Di Al-Quran Anda Hanya Memberikan Gambaran Yang Suram Suram Ketika Yesus Dituduh Anak Hasil Jinah Cuman Itu Yang Tersebutkan Yang Lainnya Tidak Anda Menjelaskan Lagi Dari Al-Quran Dari Lukas Begini 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 Tetapi Dari Al-Quran Tidak Dapat Sepo Tolong Tolong Perjelas Apa Yang Di Al-Quran Menyebabkan Isa Ingin Disalibkan Oleh Orang Yahudi Begitu Yang Pertama Tadi Anda Tidak Bisa Jawab Isa Tidak Ada Di Fakta Sejarahnya Isa Menyebutkan Yesus Tidak Sama Menyamakannya Atau Faktor Faktor Yang Buatnya Menjadi Sama Yang Ketiga Anda Juga Tidak Dapat Menjelaskan Kenapa Isa Ingin Disalibkan Al-Quran Oleh Orang Yahudi Anda Hanya Menjelaskan Dari Al-Kitab Kalau Dari Al-Kitab Tidak Usah Menjelaskan Saya Juga Bisa Saya Bisa Tau Al-Kitab Saya Sendiri Gitu Oke Selamat Oke Jadi Adakah Manusia Yang Mampu Bercerita Atau Membuat Sebuah Sejarah Tentang Abraham Atau Adakah Kemudian Orang Yang Bisa Menuliskan Sejarah Tentang Nabi Adam Tak Ada Ada Sejarawan Membahas Tentang Adam Membahas Tentang Ini Adakah Tak Ada Tapi Kenapa Itu Diimani Sebagai Sebuah Kebenaran Karena Wahyu Anda Boleh Bangga Dengan Sejarah Sejarah Tapi Ketika Anda Saya Tanya Siapa Yang Pernah Dibaptis Oleh Yesus Tak Ada Saya Tanya Siapa Yang Melihat Yesus Duduk Berdiri Berjalan Dari Kuburan Tak Ada Satu Monyet Pun Yang Melihatnya Ketika Saya Tanya Kepada Sudara Apa Sejarah Kehidupan Paulus Sejak Dia Lahir Sampai Usia Tiga Tahun Paulus Dia Ngapain Tak Ada Yang Bisa Cerita Yesus Usia Empat Belas Ngapain Dia Hari Kedelapan Dia Di Sunan Hari Kesembilan Ngapain Tak Ada Juga Bisa Bercerita Itu Jadi Kitab Saudara Boleh Dituliskan Oleh Wartawan Dari Kesaksian Kesaksian Anta Berantah Tetapi Al-Quran Adalah Wahyu Dari Langit Silahkan Anda Dengan Cerita Cerita Menur Mengatakan Nabi Isa Lahir Di Bawah Pohon Kurma 2000 Tahun Silam Men disebutkan Sebagai Pohon Kurma Tapi Apa Yang Terjadi Arkeolog Yahudi Menemukan Biji-biji Kurma Yang Di Indikasikan Berusia 2000 Tahun Dan Sekarang Lagi Dilestarikan Untuk Ditumbuhkan Dan Mereka Sudah Ditumbuhkan Biji Pohon Kurma Yang Berusia 2000 Tahun Di Tanah Judea Ditemukan Oleh Arkeolog Mereka Sedang Menanam Biji-biji Tersebut Nah Di kitab Sudara Yesus Lahir Di kandang Binatang Arkeolog Mana yang Menemukan Daun Pintu Kandangnya Palungannya Atapnya Atau Tiang Kandang Tersebut Ada Tak Ada Sembil Kenapa Kemudian Nabi Isa Ditolak Bani 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 Membangkitkan Orang Mati Di Tengah Tengah Mereka Membuat Kemudian Orang Lumpu Berjalan Orang Yang Kena Penyakit Kusta Sembuh Ditahirkan Kemudian Bahkan Orang Mati Dibangkitkan Membuat Orang Semakin Percaya Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Ketika Orang Yahudi Semakin Banyak Percaya Kepada Nabi Isa Imam Kepala Mahkamah Agama Orang Farisi Iri Cemburu Takut Kemudian Kalau Nabi Isa Mempengaruhi Semua Orang Sehingga Tak Ada Lagi Yang Membayar Pajak Kalau Yang Terjadi Demikian Maka Kemudian Orang Roma Akan Datang Merampas Bani Israel Negara Mereka Yerusalem Tanah Kanaan Pada Masa Itu Alasannya Makanya Dikatakan Oleh Allah Ketika Kemudian Nabi Isa Datang Kepada Mereka Mereka Inkar Mereka Kapir Terhadap Mujisat Mujisat Nabi Isa Mereka Kemudian Mengingkari Itu Mereka Mengajar Orang Untuk Tidak Percaya Kepada Nabi Isa Dan Terekam Oleh Wartawan Al-Quran Kemudian Menjelaskan Ini Kami cari Surat Kabar Tentang Kejadian Itu Surat Kabarnya Ternyata Ada Di Agama Anda Ternyata Wartawannya Mengatakan Di Dalam Surat Kabar Buku Yohannes 11 Benar Terjadi Bahwa Mereka Dengki Di Dalam Matius Kemudian Mereka Ingkar Terhadap Yesus Lalu Kemudian Mereka Ingin Membunuhnya Apa Yang Terjadi Menurut Al-Quran Allah Mengangkat Kemudian Nabi Isa Alaihissalam Allah Kemudian Menyelamatkan Nabi Isa Alaihissalam Ini Anda Tidak Bisa Kemudian Mengingkari Karena Al-Quran Mengatakan Itu Lalu Penyaliban Batal Tidak Penyaliban Itu Tetap Ada Loh Tapi Diangkat Yang Disalib Yang Menggantikannya Maksud Iya Mana Narasinya Disini Ini Dikatakan Bahwa Di dalam Al-Quran Surah An-Misa Ayat 157 Allah Subhanahu Wata'ala Menerangkan Mereka Berselisih Paham Bahwa Tentang Penyaliban Ini Makanya Orang Yahudi Dan Orang Kristen Hari Ini Sepakat Tentang Penyaliban Tidak Mereka Berselisih Paham Al-Quran Menerasikan Itu Jadi Penyaliban Itu Tetap Ada Tapi Orang Jujur Orang Baik Diselamatkan Diangkat Ke langit Yang Menggantikannya Adalah Orang Fasik Dan Pengkhianat Kata Siapa Kata Surah Kabar Coba Anda Tanya Saya Tanya Kepada Sudara Menurut Narasi Al-Quran Nabi Isa Diangkat Tetapi Ada Penyaliban Ada Menggantikan Nah Saya Tanya Kepada Sudara Di Dalam Ulangan 21 Nomor 22 Nomor 23 Orang Yang Disalib Di Tengah Tengah Bani Israel Adalah Orang Yang Dikutuk Oleh Tuhan Apa Sebab Dia Dikutuk Baca Ulangan 27 Nomor 25 Orang Yang Makan Suam Dan Menyerahkan Orang Yang Benar Untuk Dibunuh Akan Dikutuk Oleh Tuhan Galatia Tiga Nomor 13 Terkutuk Orang Yang Mati Di Atas Tiang Salib Pertanyaan Saya Menurut Kitabnya Orang Yahudi Dan Tradisi Yahudi Orang Yang Disalib Itu Adalah Pembuat Kejahatan Adalah Orang Yang Dikutuk Oleh Tuhan Pertanyaan Saya Kepada Sudara Apakah Yesus Ini Adalah Orang Yang Terkutuk Atau Yes Judas Inilah Yang Terkutuk Jawab Jangan Anda Lari Ke Materi Lain Silahkan Begini Bang Jumah Kalau Memang Faktanya Di Al-Quran Tidak Ada Disebutkan Dengan Jelas Bahwa Kenapa Isa Ingin Disalibkan Oleh Orang Yahudi Anda Bisa Terangkan Bahwa Itu Tidak Ada Begitu Jadi Kita Bisa Melangkah Ke Poin Berikutnya Tetapi Kalau Anda Terus Mencaplok Dari Kitab Saya Rasa Diskusi Ini Bisa Kita Tutup Begitu Karena Gak Ada Kemajuan Dari Diskusi Ini Karena Saya Mengharapkan Disini Kejujuran Dari Anda Tetapi Anda Tidak Jujur Dan Selalu Berbelit Seolah Apa Yang Anda Katakan Adalah Fakta Tetapi Fakta Yang Anda Ambil Dari Al-Kitab Anda Hanya Bisa Menerangkan Isa Ingin Disalibkan Oleh Orang Yahudi Dari Al-Kitab Dari Al-Quran Gak Ada Anda Sebutkan Saya Saya Sudah Menjelaskan Orang Orang Kafir Kepada Dia Apa Itu Kafir Ingkar Mereka Menyalibkan Karena